HaloYa Halo para tetua para pecinta Battle Trude Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mangoyan Gue hilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Taiksu nomor 3 Taiksu nomor 3 pada saat ini menampilkan keterampilan bertarung yang mengejutkan Xiaoyan Begitu pedangnya diangkat sesosok yang persis sama dengannya yang memiliki ukuran ribuan meter seketika terbentuk Xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok ini tampaknya memiliki kekuatan hingga ke langkah keenam bahkan ke langkah tujuh keabadian Sementara itu di sisi lain nomor 3 pada akhirnya telah mempersiapkan semua serangannya dan mulai berteriak dengan dingin Sosoknya berkata bahwa tidak peduli dari mana Xiaoyan berasal atau bagaimana Xiaoyan menggunakan Void God Armor Taiksu Nomor 3 akan mencari jiwa Xiaoyan setelah pertempuran ini Begitu selesai berbicara di dalam kehampaan energi pedang seketika dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan Ruang di sekitarnya juga terlihat terdistorsi Namun di tempat yang diciptakan oleh permaisuri ini meskipun tempat ini terdistorsi tetapi tempat ini masih stabil Energi pedang ini pada akhirnya benar-benar dilesatkan ke arah Xiaoyan dengan momentum yang menakjubkan Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya fluktuasi aura yang kuat Banyak sosok juga bisa merasakan hal tersebut dan pada saat ini mata semua orang segera tertuju pada pertempuran Xiaoyan Tentu saja permaisuri juga tidak pernah melepaskan pandangannya terhadap Xiaoyan dan pada saat ini masih terus melihat pertempuran Xiaoyan Kekuatan keabadian yang terkantung dalam serangan nomor tiga ini telah mencapai tingkat intensitas yang ekstrim Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengelak dan Xiaoyan tetap memegang pedang berat misterius Begitu energi pedang ini melesat Xiaoyan juga segera melonjakan api yang tak terhitung jumlahnya Api ini dalam sekejap mata segera bergerak dan mulai terkonsentrasi di lingkungan di sekitar Xiaoyan Xiaoyan tidak memiliki niat untuk melarikan diri Tepatnya sejak Xiaoyan menghadapi Taishu nomor tiga Xiaoyan tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melarikan diri Xiaoyan berpikir Xiaoyan akan menghadapi musuh Taishu yang jauh lebih kuat di masa depan Meskipun pada saat ini nomor tiga lebih kuat daripada Xiaoyan dan memang sulit untuk menghadapinya Tetapi Xiaoyan harus benar-benar berusaha Tidak peduli sekuat apapun orang-orang dari Taishu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memiliki rasa takut Pada akhirnya lengan Xiaoyan gemutar hebat dan sepertinya seluruh tubuh Xiaoyan berlumuran darah Tiga kristal merah di void gate armor milik Xiaoyan pada saat ini segera mencurahkan kekuatan keabadiannya Kemudiannya kekuatan keabadian ini menyembur keluar dengan gila-gilaan Selain itu 40 miliar fondasi orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini meledak di belakang Xiaoyan Lautan bintang yang luas pada saat ini benar-benar mengejutkan banyak sosok Zhu Qi juga pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya melihat pemandangan ini Sosoknya tanpa sadar berguma bahwa ini adalah 10 miliar bintang di lautan bintang miliknya Sesaat kemudian Zhu Qi tercengang dan bergumam sepertinya ia telah salah Tampaknya ini lebih dari puluhan miliar bintang di lautan bintang miliknya Zhu Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru melihat orijin ki yang dimiliki oleh Xiaoyan Mereka yang dapat menembus puluhan miliar orijin ki merupakan legenda kuno yang sudah lagi tidak ada Namun saat ini orijin ki Xiaoyan benar-benar melebihi puluhan miliar dan ini benar-benar mencengangkan Luas dari lautan bintang Xiaoyan ini juga tidak lagi bisa digambarkan oleh Zhu Qi Hal ini tampak terlihat spektakuler meskipun kekuatan Xiaoyan belum mencapai tingkat keabadian Dengan sumber orijin ki puluhan miliar ini jika Xiaoyan menerobos ke tingkat keabadian Maka masa depan Xiaoyan akan cerah dan tidak terbatas Zhu Qi pada saat ini benar-benar tercengang dan tidak menyangka dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Zhu Qi menyadari bahwa pada saat ini serangan dari nomor 3 juga sangat kuat Akan cukup sulit bagi Xiaoyan jika ia harus berhadapan dengan serangan ini Zhu Qi pun mengepalkan tangannya dan Zhu Qi pada saat ini kembali fokus pada pertempuran Xiaoyan Sesaat kemudian pada saat ini Zhu Qi melihat adanya tanda dewa jahat yang berkedip di antara alis Xiaoyan Tiba-tiba aura kuat segera menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan Aura yang tiba-tiba terpancar di dalam tubuh Xiaoyan ini memiliki kekuatan yang meledak-ledak Merasakan aura tersebut wajah Zhu Qi yang sebelumnya menenang pada saat ini tiba-tiba kembali menjadi kaku Matanya pada saat ini menyipit karena meskipun aura ini tidak ada hubungannya dengan Zhu Qi Tetapi Zhu Qi masih bisa merasakan adanya perasaan yang familiar Ini merupakan aura dari klonnya yakni Yonghe yang telah dibawa pergi oleh Xiaoyan Tentu saja yang pada saat ini yang benar-benar mengejutkan Zhu Qi bukanlah kemunculan dari klon Yonghe Zhu Qi mengepalkan tangannya dan pada akhirnya segera berbicara dengan suara yang serap dipenuhi dengan ketidakpercayaan Zhu Qi bergumam sebenarnya orang ini memiliki kemampuan untuk memadukan klon Zhu Qi benar-benar terkejut karena hal ini merupakan kartu truf yang ia miliki Ia tidak menyangka mengapa Xiaoyan juga bisa melakukan hal tersebut Zhu Qi pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin Xiaoyan ini belum menembus tingkat keabadian dan bahkan jika ia memiliki seni penggabungan klon Hal ini akan menjadi beban besar bagi Xiaoyan Begitu Xiaoyan tidak bisa menahannya maka klon akan kemungkinan besar melahirkan kecerdasannya sendiri Hal itulah yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri Namun pada saat ini mengapa Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut dengan klon Yonghe yang sangat kuat Xiaoyan ini pasti menggunakan metode untuk menyegel klon Yonghe Namun meskipun begitu ia hanyalah seorang dogat Tanpa kekuatan keabadian yang kuat dan teknik penyegelan rahasia yang kuat Mustahil bagi seorang dogat untuk bisa melakukan hal ini Zhu Qi pada akhirnya kembali bertanya-tanya siapakah sosok Xiaoyan ini Butiran keringat pada saat ini seketika mengembun didahi Zhu Qi dengan guncangan di hatinya Zhu Qi benar-benar tidak bisa tenang begitu ia memikirkan siapakah sosok Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengeruarkan raungan marah dengan pedang berat misterius Xiaoyan yang semakin panas Lautan api yang belum pernah terjadi sebelumnya juga pada saat ini segera menyebar ke sekitar Xiaoyan Tampaknya setelah kekuatan keabadian diintegrasikan ke dalam lautan api Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya menjadi berkali-kali lebih kuat Yang lebih aneh lagi pada saat ini dapat terlihat bahwa adanya tiga warna yang saling terkait di dalam kumpalan api Hal ini berasal dari jantung api di tubuh Xiaoyan Ini merupakan keajaiban asli yang dimiliki dari Senzi Hal ini berbeda dengan api iblis atau api aneh dan api surgawi Pada hakikatnya jantung api ini tidak bisa dibandingkan dengan dua api sebelumnya Selain dari tiga warna api yang terjalin di dalam lautan api ada juga yang lebih menakutkan Ini adalah guntur hitam yang berkedip-kedip di dalam lautan api Guntur dan api adalah kekuatan yang paling ganas dan bahkan lebih luar biasa lagi dapat diintegrasikan ke dalamnya pada saat yang bersamaan Pada akhirnya Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah lesatan cahaya dari nomor tiga Xiaoyan lanjut tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan melesatkan beberapa lesatan pedang Di dalam lautan api pada saat ini sinar cahaya dari nomor tiga benar-benar mendekati Xiaoyan Pada akhirnya sinar cahaya ini berhantaman dengan beberapa lesatan pedang dari Xiaoyan Terdengar suara teredam terus-menerus di dalam lautan api dan Xiaoyan terlihat dengan panik melambaikan pedang berat misterius miliknya Masing-masing gerakan Xiaoyan ini memicu gelombang api dan guntur yang hebat dan fluktuasi yang mengerikan menyebar Bahkan nomor tiga di kejauhan pada saat ini juga bisa merasakan adanya penindasan dari kekuatan Xiaoyan Meskipun pedang Xiaoyan ini dilesatkan dengan cara yang brutal tetapi kekuatannya juga benar-benar sangat menyakjukkan Di bawah serangan gila Xiaoyan ini energi pedang dari nomor tiga benar-benar terselesaikan dan runtuh di hadapannya Melihat hal ini nomor tiga pun merasa tidak percaya dan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya Sosoknya bisa merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan dan tanpa sadar bergumam Mungkinkah orang ini merupakan keabadian? Taiksu nomor tiga memandang Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah mengalahkan energi pedang miliknya Aliran kekuatan keabadian juga terus-menerus bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan Nomor tiga memiliki Void God Armor oleh karena itu ia secara sekilas bisa merasakan kekuatan keabadian di dalam diri Xiaoyan Sosoknya pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa menjembunyikan kekuatannya begitu dalam Bersamaan dengan nomor tiga yang pada saat ini sedang berpikir Xiaoyan yang telah mengalahkan energi pedangnya langsung melesat Dengan memegang pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini menyarang ke arah nomor tiga dengan sangat cepat Nyala api di mata Xiaoyan dan kekuatan keabadian yang agung pada saat ini masih terus bertahan di sekitar Xiaoyan Begitu pikiran Xiaoyan bergerak dua kekuatan ini seketika langsung menyebar ke pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini menebaskan pedang berat misterius dan menghadapi serangan Xiaoyan Taiksu nomor tiga pada saat ini sama sekali tidak berani mengabaikan Xiaoyan Ia memang bisa merasakan tekanan dari serangan Xiaoyan yang sangat kuat Pada saat ini barulah ia mengerti mengapa Xiaoyan selalu bertingkah seolah-olah ia tidak takut kepada Taiksu nomor tiga Taiksu nomor tiga pada akhirnya menggertakan giginya dan pada saat ini segera berteriak ketika mengeluarkan teknik terlarang Begitu sosoknya selesai berteriak pada akhirnya energi perlahan memadat menjadi pedang emas seleber tiga jari Bersamaan dengan hal tersebut energi menyebar dan area di sekitarnya langsung diselimuti dengan cahaya keemasan Sosoknya lanjut berkata bahwa bahkan jika Xiaoyan merupakan keabadian Di dalam domain pedang dewa penekan kehampaan miliknya tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ia akan menghabisi Xiaoyan hari ini Begitu selesai berbicara Taiksu nomor tiga pada akhirnya menggenggam erat pedang panjang emas miliknya dan menebaskannya ke arah Xiaoyan Kekuatan yang tak tertandingi dari keduanya pada akhirnya kembali bertabrakan dengan sengit Kekuatan keabadian yang kuat meledak seperti kilat dan suara gemuruh terus bergema di antara keduanya Tubuh kedua orang ini terbental satu sama lain di bawah kekuatan kekerasan yang mereka miliki Namun pada saat berikutnya tubuh mereka kembali bertabrakan seperti meteorit Setelah kedua belah pihak bertabrakan puluhan kali gerakan nomor tiga pada saat ini menjadi semakin tajam Sosoknya juga tidak lagi mengeluarkan perkataan dan benar-benar tampak terlihat serius Setelah ratusan pertukaran dalam waktu singkat pada akhirnya nomor tiga pada saat ini sedikit mundur Dan terus-menerus mengayunkan pedang dewa penekan kehampaan miliknya Semakin banyak energi pedang yang terkondensasi di bidang pedang emas miliknya Dan setelah beberapa saat Begitu energi pedang ini terkondensasi Sosoknya segera melesatkan energi tersebut ke arah Xiaoyan Energi pedang ini mengandung kekuatan yang besar Tetapi Xiaoyan tampak tidak menghindarinya Xiaoyan membiarkan energi pedang ini membombardir tubuhnya Dengan kekuatan dari Void God Armor dan tubuh abadi dari klon dewa asli Energi pedang ini secara alami tidak akan mampu berhadapan dengan Xiaoyan Namun meskipun begitu semakin banyak energi pedang yang diterima oleh Xiaoyan Secara alami dampaknya juga akan semakin besar Bersamaan dengan keduanya yang bertarung Dewa kematian juga pada saat ini ditutupi oleh rantai bersih merah yang tak terhitung jumlahnya Seluruh tubuhnya pada saat ini terjerat Tetapi sosoknya pada saat ini hanya terkekang untuk sementara waktu Sesaat kemudian pada saat ini telapak kaki dari dewa kematian terus melangkah keluar Rantai besi merah yang terjerat juga pecah satu demi satu Dan tidak bisa menahan kekuatan dari dewa kematian Dewa kematian pada saat ini tidak memperhatikan dan tidak mempedulikan rantai besi merah yang telah mengekangnya Sosoknya pada saat ini terus melesat Dan melambaikan pedang perunggu untuk menghabisi semua orang dari Taishu Tiba-tiba semua orang dari Taishu juga menjadi ketakutan terhadap dewa kematian Kemana pun dewa kematian melintas Orang-orang dari Taishu semuanya benar-benar akan mokat Dewa kematian pada saat ini telah menghabisi sekitar 324 sosok dan masih terus bergegas Melihat hal ini Sosok nomor 2 di kejauhan juga menyipitkan matanya Sosoknya lanjut bergumam ketika bertanya siapakah orang ini Bahkan rantai dari dewa Taishu benar-benar tidak bisa menjebak sosok tersebut Karena satu dewa Taishu tidak bisa menjebaknya Maka mereka harus mengirimkan 10 dewa Taishu Ekspresi di wajah dari nomor 2 pada saat ini terlihat menjadi semakin jelek Selain itu yang terpenting pada saat ini adalah pertempuran diantar nomor 3 Yang seharusnya bisa langsung diselesaikan Namun begitu ia kembali melihat pertempuran Tampaknya nomor 3 pada saat ini telah ditekan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini menggertakan gigi Dan meskipun begitu Tampaknya Taishu pada saat ini masih mendapatkan keuntungan di dalam pertempuran Keunggulan prajurit Taishu di medan pertempuran juga pada saat ini menjadi semakin jelas Karena mereka memiliki dewa Taishu sebagai pendukung mereka yang terus-menerus mengisi kembali kekuatan keabadian yang dikonsumsi Hal ini membuat pasukan Permaisuri secara bertahap menjadi lemah Sulit untuk menghabisi orang-orang Taishu yang mengenakan Void God Armor Dan perang yang berkepanjangan ini jelas sangat merugikan orang-orang dari Permaisuri Meskipun pada saat ini masih ada orang-orang yang datang dari kejauhan dan telah bergabung di dalam pertempuran Orang-orang Taishu pada saat ini tampaknya tidak perlu terlalu khawatir Sementara itu di belakang nomor 2 pada saat ini sosok nomor 4 mulai membuka mulutnya Sosoknya berkata bahwa menurutnya di dalam pertempuran ini seharusnya mereka tidak membatasi sumber daya Selain itu jika mereka menghabisi Permaisuri menurutnya pertempuran ini akan segera diselesaikan Tanpa adanya tulang punggung orang-orang ini hanyalah bawahan dari Permaisuri Permaisuri merupakan keyakinan mereka dan mereka akan bisa menyelesaikan perang ini setelah menghabisi keyakinan mereka Nomor 2 pada saat ini tiba-tiba mengangkat kelapaknya menatap ke arah Permaisuri yang masih terlihat duduk santai Permaisuri pada saat ini masih memiliki ekspresi yang tenang Dari ekspresinya ia sepertinya merasa bahwa perang ini pasti akan bisa mereka menangkan Ekspresi dari Permaisuri ini juga secara tidak langsung benar-benar merupakan ejekan bagi orang-orang dari Taishu Nomor 2 pada akhirnya menggertakan giginya sebelum akhirnya bertanya kepada nomor 4 Nomor 2 bertanya apakah ia pada saat ini memiliki sebuah ide Nomor 4 pun menjelaskan bahwa mereka pada saat ini bisa membiarkan 100 dewa Taishu menggunakan sinar penghancur pada saat yang bersamaan Dengan kekuatan ini bahkan meskipun ada Permaisuri mereka semua akan hancur menjadi abu Keberhasilan pertempuran ini benar-benar bergantung pada apakah mereka dapat menghabisi Permaisuri atau tidak Menanggapi hal tersebut Nomor 2 pada saat ini sedikit menggelengkan kelapanya Sosoknya berkata bahwa hal tersebut akan menghabiskan sumber daya yang sangat besar Mereka tidak perlu menghabiskan sumber daya hanya untuk sampah-sampah dari alam sejati Shuan Yin Nomor 4 pada saat ini masih sedikit membantah dan berkata tetapi jika mereka tidak melakukannya Banyak diantara mereka yang akan mokat di dalam pertempuran kali ini Selain itu sosok pria dibalik armor perunggu ini juga telah menghabisi ratusan orang-orang dari Taishu Jika mereka tidak menyingkirkan orang ini ia khawatir hal itu akan mempengaruhi moral para pasukan Menanggapi hal tersebut Nomor 2 seketika menoleh ke arah nomor 4 Sosoknya lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka sebaiknya nomor 4 mengambil tindakan untuk menyelesaikannya Nomor 4 seketika terjengang mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 2 Nomor 4 secara alami melihat nomor 11 yang langsung dimusnahkan oleh dewa kematian Bahkan pada saat sebelumnya rantai besi dari dewa Taishu juga tidak bisa menjebaknya sama sekali Nomor 4 pada akhirnya tersenyum masam dan berkata bahwa ia khawatir pria dibalik armor perunggu ini akan sulit untuknya diselesaikan sendirian Kekuatan yang ia tunjukkan setidaknya adalah kekuatan orang kuat keabadian di tingkat langkah ke delapan Bahkan dengan void guard armor generasi ketiga ia sepertinya tidak akan bisa bersaing dengan sosok tersebut Nomor 2 pada saat ini menyipitkan matanya dan segera kembali berbicara dengan serius Sosoknya sedikit berteriak ketika berkata bahwa jika nomor 4 takut Bagaimana ia bisa mengambil tanggung jawab untuk mempersatukan prajurit Nomor 2 bisa memberinya sumber daya untuk menghabisi sosok tersebut dengan segala cara Mendengar gentakan tersebut wajah nomor 4 pada saat ini terlihat pucat Ia tampaknya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan dewa kematian Tetapi meskipun begitu nomor 2 telah menurunkan perintah kepadanya Sebagai bawahan perintah harus dipatuhi dan sosoknya hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan Nomor 4 pada akhirnya segera mengalihkan perhatiannya kepada dewa kematian Untuk melawan dewa kematian pada saat ini sosoknya berpikir bahwa ia harus mempersiapkan semuanya sepenuhnya Untungnya dengan izin nomor 2 ia juga bisa menggunakan kartu truk terkuat dari Taiksu Dengan begitu maka mungkin masih ada peluang baginya untuk bisa memenangkan pertarungan Sosok nomor 4 pun seketika bergegas maju dan berkas cahaya segera menyapu dari segala arah Sinar cahaya ini seketika berhenti di hadapannya sebelum akhirnya mengambun menjadi void god armor yang tampak lebih keras Sesaat kemudian sosoknya juga berteriak ketika mengeluarkan seni bela diri terlarang armor penghancur dewa Berkas cahaya lainnya pada saat ini muncul sebelum akhirnya berubah menjadi tombak yang digenggam di tangan nomor 4 Seluruh tubuhnya juga pada saat ini bersinar dengan cahaya dan sekilas terlihat jelas bahwa ia benar-benar tampak terlihat kuat Sementara itu di sisi lain dewa kematian pada saat ini masih terus menerus menjatuhkan pedang perunggunya untuk menghabisi banyak sosok dari Taiksu Xiaoyan juga pada saat ini masih terjerat dengan Taiksu nomor 3 Prajurit-prajurit Taiksu yang terbunuh dan void god armor yang diterlantarkan juga pada saat ini telah ditarik oleh dewa Taiksu Tanpa disadari oleh Xiaoyan pada saat ini segera setelah void god armor yang dipulihkan memasuki dewa Taiksu Sosok lainnya pada akhirnya muncul keluar dari dewa Taiksu Angka di lengannya juga adalah angka dari sosok yang baru saja dihabisi oleh dewa kematian Terkecuali void god armor yang telah direnggut oleh Xiaoyan Tampaknya selama void god armor ini diambil alih kembali oleh dewa Taiksu Mereka tampak akan seperti dibangkitkan dan muncul kembali sebelum akhirnya bergabung kembali dalam pertempuran Dengan begitu maka pada pertempuran ini meskipun tentara dari Permaisuri cukup banyak Dengan kondisi seperti ini mereka semakin lama tentu saja akan semakin kelelahan Hal ini juga sesungguhnya bisa dirasakan oleh para prajurit Permaisuri di dalam pertempuran Setelah pertempuran memakan waktu yang lama mereka pada saat ini menyadari sesuatu Tampaknya jumlah dari orang-orang Taiksu setelah mereka bantai pada saat ini tampak tidak berkurang ataupun bertambah Mereka pada akhirnya merasakan perasaan frustasi di dalam pertempuran karena prajurit Taiksu ini benar-benar tidak pernah berkurang Permaisuri juga secara alami mengamati pemandangan aneh yang terjadi di medan pertempuran Permaisuri pada akhirnya melihat ke arah sosok raksasa yang berada di langit Permaisuri melihat bahwa akan selalu ada prajurit yang pada saat ini keluar dari sosok besar tersebut Melihat hal ini Permaisuri pada akhirnya tampak memiliki kekhawatiran di wajahnya Namun meskipun begitu Permaisuri juga pada saat ini menyadari bahwa di kedua belah pihak pada saat ini Keduanya masih belum menggunakan kartu truk mereka masing-masing Bersama dengan hal tersebut pada saat ini di samping tanduk naga sosok tubuh segera muncul Sosok tersebut menangkupkan tangannya ketika menyapa Permaisuri Sosok tersebut lanjut berkata bahwa semuanya sudah siap Permaisuri bisa menutup jaring kapan saja Permaisuri pada akhirnya bertanya apakah mereka yakin semua orang Taiksu telah tiba di tempat ini Sosok yang ternyata adalah Jiang Xiangyang pada saat ini mengangguk dan kembali menjawab Jiang Xiangyang berkata bahwa berdasarkan informasi yang mereka terima semua orang Taiksu telah sampai Permaisuri pun mengangguk ringan ketika mendengar perkataan ini Tetapi Permaisuri tampaknya tidak berniat untuk melakukan apa yang disebut dengan penutup jaring Jiang Xiangyang pun kembali bertanya kapankah Permaisuri akan menutup jaring Permaisuri berkata dengan ringan bahwa mereka pada saat ini tidak perlu terlalu terburu-buru Pertempuran ini dipersiapkan untuknya dan terserah padanya untuk memutuskan kapan pertempuran ini akan berakhir Jiang Xiangyang seketika tertegun dan seketika menatap ke arah yang dimaksud oleh Permaisuri Sosoknya melihat Xiaoyan yang pada saat ini bertempur dengan Taiksu nomor tiga Jiang Xiangyang dengan heran segera bertanya mengapa mereka harus membiarkan Xiaoyan yang memutuskan Bukankah ini akan sedikit gegabah? Pertempuran telah memakan banyak korban dan jika terus ditunda akan ada lebih banyak korban Dan mengapa Xiaoyan harus memutuskan hal ini? Permaisuri masih dengan ringan segera berkata bahwa perang ini diperjuangkan untuk Xiaoyan Jiang Xiangyang pada saat ini menjadi semakin bingung dengan perkataan Permaisuri Sementara itu Permaisuri pada saat ini segera bertanya dengan lembut apakah menurut Jiang Xiangyang Menghancurkan Taiksu saja akan mengakhiri segalanya Jiang Xiangyang sedikit merenung dan sosoknya pada saat ini tampak terlihat tidak mengetahui banyak hal Jiang Xiangyang segera berkata bahwa orang-orang Taiksu ini telah merebut sumber daya dunia sejati Suanyin Dalam ratusan ribu tahun terakhir semakin sedikit orang kuat keabadian yang muncul di dunia sejati Suanyin Hal ini dikarenakan oleh orang-orang Taiksu Namun Jiang Xiangyang pada saat ini benar-benar tidak tahu apakah hubungannya semua ini dengan Xiaoyan Permaisuri pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa setelah menghancurkan kelompok Taiksu ini Lebih banyak Taiksu akan segera datang Mereka akan menjadi lebih kuat pada saat itu dan jika mereka bisa memblokir orang-orang Taiksu kali ini Apakah menurut Jiang Xiangyang mereka akan bisa memblokir orang-orang Taiksu untuk kedua kalinya Jiang Xiangyang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Sosoknya juga bisa merasakan adanya rasa penekanan dari kata-kata Permaisuri Jiang Xiangyang juga pada saat ini tidak tahu harus berbicara apa Sosoknya hanya menatapkan Xiaoyan dengan mata yang rumit Jiang Xiangyang pada saat ini masih tidak tahu dan tidak mengerti Mengapa Permaisuri pada saat ini masih memberikan harapan kepada Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pertempuran Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin intens Gelombang api dan energi pedang pada saat ini masih terus bertabrakan dengan ganas Namun yang paling luar binasa adalah bahwa gelombang api Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat lebih unggul Gelombang api nampaknya lebih dasyat daripada lesatan sinar dari nomor 3 Sosok Taiksu nomor 3 juga pada saat ini terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Kekuatan Xiaoyan ini tampaknya telah berada di tingkat langkah ke-6 keabadian Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar dipenuhi dengan kegilaan di dalam pertempuran Kegilaan di mata Xiaoyan ini sepertinya karena Xiaoyan telah kehilangan akal sehatnya Ini pasti merupakan reaksi balik yang disebabkan oleh perpaduan klon Yonghe yang tidak dapat ditanggung oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu kegilaan ini juga telah meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan beberapa tingkat Dengan tubuh keabadian dari klon dewa asli dan kekuatan yang dimiliki oleh klon Yonghe Kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mengendalikan kesadarannya dan Xiaoyan bertarung sepenuhnya berdasarkan naluri Tidak ada trik mewah yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiaoyan Tetapi meskipun begitu Taishu nomor tiga pada saat ini tampaknya hanya bisa terus-menerus bertahan menghadapi serangan Xiaoyan Taishu nomor tiga pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya menyipitkan matanya Sosoknya seketika berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki metode yang berbeda daripada metode pertarungan sebelumnya Sepertinya Xiaoyan juga telah membayar banyak hal untuk bisa mendapatkan kekuatan keabadian langkah ke enam ini Bersamaan dengan Taishu nomor tiga yang berbicara pada saat ini sosok Xiaoyan segera kembali melesat dengan serangannya Xiaoyan memukul dadanya dengan keras dan nomor tiga seketika bereaksi dengan cepat Taishu nomor tiga menutup dadanya dengan lengannya dan Void God Armor langsung berubah menjadi perisai untuk memblokir pukulan Xiaoyan Gelombang api yang mengamuk melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan Kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini segera mengalir dengan gila-gilaan Perisai yang dibentuk oleh Void God Armor juga pada saat ini langsung mengeluarkan suara retak Taishu nomor tiga tergejut dan sosoknya pada saat ini menghantam tanah dengan keras Sesaat kemudian sosok Xiaoyan juga bergegas di udara untuk menuju ke arah lubang besar yang tercipta akibat benturan dari Taishu nomor tiga Ledakan keduanya pada saat ini segera terjadi dan lubang besar kembali semakin besar Nomor tiga pada saat ini tampak benar-benar dipukuli oleh Xiaoyan Taishu nomor tiga pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera mencurahkan semua kekuatan keabelian yang ia miliki Sosoknya lanjut mengangkat pedangnya dan bersamaan dengan hal tersebut Beberapa simbol Zodiac pada saat ini memancar di langit sebelum akhirnya berubah menjadi 12 sinar cahaya Sesaat kemudian sinar cahaya ini seketika dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ledakan besar terjadi Lubang di tanah menjadi semakin besar dengan debu yang berterbangan ke segala arah Banyak dentuman juga terjadi dengan kedua sosok yang pada saat ini tidak bisa dilihat oleh orang luar Asap tebal pada saat ini membumbung ke langit sebelum akhirnya salah sesosok melesat keluar Sosok ini bukanlah Xiaoyan melainkan Taishu nomor tiga yang armornya terlihat rusak Belindung dadanya pada saat ini hancur bergeping-geping Matanya tertuju pada lubang besar yang pada saat ini diselimuti oleh asap dan debu di bawah Pada saat yang sama 12 cahaya keemasan juga pada saat ini dilesatkan kembali ke arah lubang raksasa Terdengar suara menderu dan pecah serta lapisan asap dan debu semakin tebal Taishu nomor tiga pun berkata dengan dingin bahwa ia tidak percaya Xiaoyan masih akan bisa selamat dari serangan ini Bahkan meskipun pedang dewa 12 simbol ini tidak akan membunuh Xiaoyan Pedang itu pasti akan menyegel Xiaoyan Tubuh orang ini benar-benar sangat kuat dan hal yang paling luar biasa adalah bahwa ia benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya Dengan tubuhnya yang sangat kuat dan kekuatan keabadian langkah ke enam akan sangat sulit bagi nomor tiga untuk menghabisinya Begitu selesai berbicara pada saat ini sosoknya berniat untuk mundur Taishu nomor tiga pada saat ini sama sekali tidak peduli apakah Xiaoyan pada saat ini masih hidup atau telah mokak Yang terpenting baginya pada saat ini adalah kembali untuk kembali mengisi kekuatan keabadian yang ia miliki Sayap logam pada akhirnya segera muncul di belakang punggungnya dan sosoknya bersiap untuk langsung pergi Namun begitu nomor tiga hendak berbalik Tiba-tiba perasaan krisis hidup dan mati yang kuat segera menyelimuti dirinya Ledakan juga seketika terjadi dengan api dan guntur yang pada saat ini terjalin yang membombardir ke arah sayap miliknya Sayapnya seketika diblokir di hadapan tubuhnya Nyala api dan guntur yang kuat pada saat ini langsung menghancurkan pertahanan sayap dari nomor tiga Nyala api juga langsung menyelimuti nomor tiga dan serangan berat pada saat ini menghantam dadanya yang naik turun Tonjolan yang menonjol di dadanya pada saat ini terlihat penyok akibat banturan Pelindung dadanya yang telah hancur pada saat ini menjadi semakin rusak dan sosoknya terlenpar mundur Taiksu nomor tiga memuntahkan seteguk darah sambil menatap ke arah sosok yang ternyata adalah Xiaoyan Taiksu nomor tiga pada akhirnya melotot dan bergumam bahwa ini benar-benar mustahil Ia telah menekannya dengan tangannya sendiri dan bahkan jika Xiaoyan bisa terlepas Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa muncul di belakangnya dalam sekejap dan tidak terdeteksi Taiksu nomor tiga pada akhirnya kembali menghantam lubang yang pada saat sebelumnya diciptakan oleh dirinya Pada saat ini Void God Armor di tubuhnya juga tampaknya benar-benar telah mengeluarkan kemampuan maksimalnya Begitu ia menstabilkan tubuhnya pada saat ini banyak spekulasi yang melonjak di wajahnya Setelah beberapa saat tampaknya Taiksu nomor tiga mulai menyadari sesuatu Taiksu nomor tiga pun bergumam ternyata yang baru saja ia segel adalah klon dari orang ini Tidak mengherankan bahwa pada akhirnya orang ini masih bisa melesat dengan cepat untuk menyerang ke arah Taiksu nomor tiga Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir Xiaoyan pada saat ini telah langsung melesat dan berada di hadapan Taiksu nomor tiga Tanpa banyak bacot lagi api hitam muncul di kelima jarinya dan kekuatan yang menghancurkan segera dihantam ke kelapa sosok tersebut Hoi God Armor yang melindungi kelapanya seketika hancur dan wajah dibalik baju besi mulai terungkap Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk menghabisinya secara langsung Karena orang ini adalah orang kuat nomor tiga dari Taiksu tentu ia akan memiliki informasi yang berharga Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan api dan guntur yang mengekang sosok Taiksu nomor tiga Xiaoyan lanjut berkata bahwa selanjutnya Xiaoyan akan mengajukan pertanyaan dan Taiksu nomor tiga harus menjawab ấu secara langsung Islam